Diketahui kecelakaan menimpa China Eastern Airlines pada Senin 21 Maret 2022. Tim penyelamat hingga saat ini masih terus melakukan pencarian korban selamat. Pencarian dilakukan dengan menggerahkan drone dan alat pemindai. Pesawat tersebut jatuh secara misterius dan menabrak medan kasar yang berada di Wuzhou, China Selatan. Pada Kamis 24 Maret 2022, tim penyelamat telah menemukan beberapa jaringan manusia korban kecelakaan. Bekas tabrakan pesawat membentuk kawah memanjang sepanjang kurang lebih 20 meter. Hal itu disampaikan oleh Zutau, otoritas penerbangan China. Sebagian besar puing pesawat terkonsentrasi di area inti dalam radius sekira 30 meter dari titik tumbukan utama. Percelakaan ini menjadi bencana udara terburuk dalam tiga dekade. Presiden Xi Jinping dengan cepat memerintahkan penyelidikan penuh atas yang terjadi. Hingga kini proses pencarian korban selamat masih terus dilakukan. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!